Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman mengenal sebuah fitur terbaru dari kanva Dimana kalian bisa atur pola banding dan juga keunikan dari teks masing-masing yang kalian inputkan Misalkan kalian mau atur jadi seperti ini, atau seperti ini, atau mungkin kayak gini Teman-teman bisa bikin semua ini menggunakan fitur terbaru dari kanva, yaitu Typecraft Fitur ini bisa kalian temukan di kanva free maupun kanva pro Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Teman-teman boleh pilih aja template apapun yang akan kalian gunakan Karena fitur yang satu ini bisa kalian akses menggunakan template apapun Tapi kali ini sebagai contoh, aku akan pilih template Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blente seperti ini, teman-teman gak perlu masukin teks terlebih dahulu Untuk mengatur fitur Typecraft Tapi kalian lihat di sebelah kiri, kalian klik aplikasi, disini ada tab aplikasi Setelah itu teman-teman kalian harus scroll sampai paling bawah Yang paling bawah, yang ini, sampai ada tulisannya other apps dan ada tulisannya Typecraft Teman-teman klik aja Nah disini akan ada pendelasan kalau Typecraft itu merupakan bagian dari Zeppelin Labs Dimana Zeppelin Labs ini sudah bekerja sama-sama kanva Untuk memfasilitasi kita membuat sebuah teks yang lebih unik Dimana teman-teman bisa bend, warp, dan juga twist Kita akan coba sama-sama ya teman-teman Kita klik aja langsung open Setelah teman-teman klik open, kalian akan melihat tampilan seperti ini Yang pertama ada teks, ada font, kemudian style, color, dan juga edit shape-nya Kita akan masukin dulu teks di bagian atas Disini aku akan pakai kanioni Kalau misalkan kita enter, ternyata belum bisa ya teman-teman Jadi teman-teman hanya bisa untuk memasukkan satu kalimat saja Nanti teksnya itu akan jadi lebih kecil Kita masukin dulu kanioni Kemudian disini ada pilihan font-nya Kalau aku lihat sih lebih banyak font-font yang tipenya itu Dasar-dasar ya teman-teman Kayak Bebas Nue, terus kemudian ada Arial Terus ada Cooper, ada juga Futura, Gotham, Helvetica Berarti lebih banyak font-font yang sudah familiar di mata desainer Tapi untuk font-font yang dekoratif ini kurang ada disini ya teman-teman Cuma ada sedikit aja tuh Teman-teman boleh pilih dulu font-nya Aku akan pilih yang strict hand regular Kemudian style-nya ini ada tiga macam Ada yang biasa Kemudian ada yang hollow Yang bentuknya outline aja Kemudian ada yang ditambahkan outline Jadi ada teksnya dan juga struk di bagian luarnya Teman-teman boleh pilih dulu aja Salnya mau yang mana Disini aku pilih yang outline Kemudian ada color Border width Dan border color Kita akan ganti dulu color-nya Teman-teman boleh masukin kode hex disini Atau kalian geser-geser aja nih Dari bagian color wheel-nya Misalkan aku mau pakai yang ini 758CA2 Kemudian border width-nya Kita tambahin sedikit Di 10 Kemudian border color-nya Kita ganti dulu Jadi warna hitam Disini ada bagian edit shape Ternyata setelah aku klik Ini teman-teman bisa langsung tarik aja Untuk mengubah bentuk dari teksnya Jadi teman-teman bisa klik aja Di bagian bulatan-bulatan ini Kemudian kalian tarik Sesuai keinginannya kalian Tapi kita gak bisa Tambahin bulatan-bulatan tambahan Jadi cuma ada Yang disediakan oleh kanvanya Teman-teman bisa atur aja Sesuai keinginannya kalian Mau seperti apa Mau dikatasin Mau ke bawah Kita coba bentuk jadi Seperti ikan Bisa gak ya Coba kita cek Apakah ini bentuknya Seperti ikan Kayaknya sudah mirip ya Teman-teman Kemudian kalau misalkan Kalian ada salah Kalian bisa klik aja Reset shape Nanti teksnya Akan kembali Seperti semula Kita pilih lagi Seperti tadi Bentuknya ikan Aku rasa Segini aja cukup Kemudian kita klik Add element to design Nah nanti Tekstnya kalian Secara otomatis Ini jadi Elemen foto Tapi Elemennya kalian Gak akan ke-upload Seperti Di ID AI presenter Yang akan secara otomatis Langsung masuk Kedalam fitur upload Kalau seandainya Teman-teman pengen edit Bagian teksnya Misalkan kamu gak mau nih Tuliskan ini Ternyata bisa loh Kita edit Jadi teman-teman Klik aja edit Di bagian atas Kemudian kalian akan Masuk ke halaman ini lagi Jadi teman-teman Bisa langsung ganti aja Tekstnya Misalkan jadi ABC Terus langsung klik aja Update Tuh Langsung kan berubah Kalau misalkan Teman-teman mau ganti fontnya nih Jadi yang lain Anonymous Langsung klik aja Update Nanti akan berubah Sendirinya Seperti Keinginannya kalian Secara garis besar Aku pribadi sih Suka banget sih Sama update Yang satu ini Karena kita jadi bisa Bikin bentuk-bentuk Yang aneh-aneh Terhadap Tekstnya kita Dan sepertinya Cocok juga nih Kalau misalkan Teman-teman mau bikin Desain yang temanya itu Seperti streetwear Kalau aku lihat Kelebihan dari fitur ini Setelah aku edit Dan dia berubah Jadi elemen Gak ada yang namanya Saving pause Lain halnya Kalau kita masukin Text dari foto Yang kita download dulu Sebagai transparan background Dimasukin ke Canva Baru kita Liquify Biasanya suka ada Saving pause Kalau yang ini Enggak Itu adalah Poin kelebihannya Kemudian yang kedua Fitur edit shape ini Lebih mudah Dioperasikan oleh Orang-orang yang Awam di dunia Desain Kalian bisa langsung Geser aja Sesuai keinginannya Kalian Mau ke atas Mau ke bawah Kesamping Kanan-kiri Nanti dia akan langsung Berubah sesuai Keinginan kalian Itu dia Bagian kelebihannya Kita masuk Ke bagian kekurangannya Kalau kekurangannya Masih di bagian edit shape Disini aku lihat Di bagian edit shape Kita gak bisa Tambahin bulatannya Misalkan nih Kita mau edit Seolah-olah Bagian textnya Disini ke atas Terus P nya Dia mau lebih kecil Dan E nya Kembali besar Nah kalau seperti itu Tidak bisa teman-teman Karena disini Kalian cuma bisa atur Bagian bulatannya Secara sekaligus Kalian gak bisa Kombinasiin Mau besar Mau kecil Di tengah-tengah Jadi gak bisa Seperti itu teman-teman Kemudian yang kedua Mungkin karena ini Masih baru Font-fontnya ini Belum terintegrasi Dengan font yang ada Di kanva Jadi masih lebih banyak Font-font yang Basic-basic aja Meskipun font-font basic ini Juga udah bisa Teman-teman gunakan Dan bagus juga Di dalam desainnya ya Itu dia Pembahasan tentang Fitur terbaru kanva Yaitu Typecraft Gimana teman-teman Kalian udah tertarik belum Untuk cobain Tadi kita udah bahas ya Kelebihan Kekurangan Dan juga Cara gunainnya Kalau menurut teman-teman Kelebihan Dan kekurangan Dari typecraft ini Apa nih Kalian boleh dong Tulis di kolom komentar Kalau misalkan teman-teman Pakai kanva apps Biasanya fitur terbaru kanva ini Agak lama Masuk ke aplikasi ya Teman-teman Kalian bisa tunggu dulu Sekitar 2-3 minggu Baru Biasanya ada di Aplikasi HP Tapi kalau misalkan Teman-teman pakai web Seharusnya fitur Typecraft ini Udah muncul Yuk langsung Dicobain aja ya Teman-teman Oke deh teman-teman Segitu aja Pembahasan dariku Ayo Langsung dicobain aja Siapa tahu Di kanvanya kalian Udah muncul nih Fitur typecraftnya Kalau misalkan teman-teman ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya kalau nanti Aku upload Sebuah video baru Kalian dapat notifikasinya Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye